Saat itu, Senin siang menjelang sore di stasiun Pondok Jati. Rutinitas para petugas keamanan telah dimulai. Memastikan tidak ada seorangpun yang mengepulkan asap rokoknya di kawasan stasiun. Menegakkan aturan dilarang merokok. Namun rutinitas ini berubah menjadi petaka. Ada satu petugas keamanan stasiun yang harus dilarikan ke rumah sakit. Kepalanya cedera. Gegar otak. Yang dipukul seorang mantan petinjung yang marah karena dilarang merokok. Adalah Muhammad Iqbal. Petugas keamanan stasiun Pondok Jati inilah yang jadi korban pemukulan. Kondisinya masih lemah. Perban putih melilit di kepalanya. Menutupi bekas luka bocor akibat terbentur tembok. Selesai terjungkal akibat kekulan telak mendarap di rahan kirinya. Warga kampung Lui Kotok Desa Pasir Laja Kabupaten Bogor ini tidak menyangka akan terkena bokementar. Saya bilang kalau abang mau merokok silahkan di luar bulu. Baru nanti silahkan masuk ke dalam. Kalau sudah selesai merokok. Dia tidak terima. Dengan alasan nyatakan, ngapain mengurusin orang merokok. Ini kan keuangan terbuka. Kan merokok itu memang terbuka. Keuangan terbuka masa tidak boleh merokok. Karena memang peraturan seperti itu. Saya bilang. Saya di sini cuma hanya pelaksana aturan yang sudah ada. Bukan saya yang ikutin aturan. Ada yang buat aturan. Saya bilang. Dia berdiri. Saya di jorokin. Saya bilang. Bapak-bapak. Jorokin saya. Saya gitu. Nggak tahu dia yang menurut saya. Lihat. Saya cek. Saya bilang. Saya ingat lagi. Dia jasok. Dia kok. Sebenarnya saya ingat lagi. Saya sada-sada itu dari kindarahan. Bawa kekirin apalagi ke Cipta waktu itu. Itu beneran dia ngerokok di belakangnya. Arya Mesumoki. Pelakunya adalah Fajar Arif. Lantaslah Iqbal langsung kao. Karena Fajar Arif adalah mantan petinju. Fajar menganiaya Iqbal pada Senin kemarin jam setengah 4 sore. Saya sudah lihat orang banyak memperlihatkan saya. Saya bilang. Pak maaf. Saya ingat. Ini orang mendapat dasi. Kalau kamu ini. Ya mungkin Pak Iqbal rasa tersinggung. Saya mengusir. Tapi niat saya itu. Nggak ada begitu. Terus terhubung di pulih mana itu. Bapak kali aja. Tapi katanya sempat kena. Memang saat itu terhubung. Memang saat itu terhubung. Ada sempat pangker yang memahirkan dari Pak Iqbal. Tapi katanya kekiru. Sehingga dia tidak bisa lari. Jika kita memahirkan dari TKP. Terus terhubung. Jakarta sejak tahun 1999 telah menerapkan kawasan tanpa asap rokok. Namun memang masih setengah hati. Belum menerapkan 100%. Karena dalam peraturan daerah, Pemda DKI Jakarta masih diminta menyediakan ruang bagi perokok. Pada peruang saya kata maaf. Saya juga nggak. Nggak penyiatnya sampai mumpul. Cuma spontanitas karena saya didorong. Tidak, itu aja. Terima kasih. Sekali lagi maaf. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Tidak ada aturan hukum yang ada aja. Saya terahkan kepada tiap polisi yang mungkin. Itu aja. Demikian laporan.